selamat menikmati saya ikuti Maria Welanda Maramis lahir pada tanggal 1 Desember 1872 di Sulawesi Utara Maria merupakan putri terakhir dari pasangan Fernandus Maramis dan Sarah Rotin Sulu Maria merupakan adik dari Anja Maramis dan Andries Alexander Maramis mari kita lihat kisah selanjutnya Maria Welanda Maramis merupakan putri dari keluarga yang sederhana ayahnya adalah seorang pedagang yang memanfaatkan hasil pesisir laut di sekitar rumahnya Maria dan kakaknya menjadi hati-hati pada saat usia 6 tahun karena orang tua mereka terkena kolera setelah itu Maria diasuh oleh pamanya yang bernama Mayor Ezaw Rotin Sulu yang merupakan adik dari ibu Maria setelah bersama pamanya akhirnya Maria disekolahkan oleh pamanya di sekolah khusus rakyat pribumi selama 3 tahun setelah itu kakak laki-laki Maria yang kita kenal dengan nama A.A. Maramis melalukan sekolah lagi di sekolah khusus kajak nah saat itu Maria merasakan ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan oleh karena itu Maria merasa jika laki-laki dan perempuan itu sebaiknya memiliki setaraan yang sama dalam bidang pendidikan dan bidang lain-lain oleh karena itu Maria akhirnya mengumpulkan teman-teman perempuannya di daerah tersebut dan mengajari keterampilan yang Maria bisa seperti keterampilan memasak berpenampilan menjahit membuat kerasihan tangan dan lain-lain sifat keingintawan Maria semakin bertambah saat Maria bertemu dengan seorang Belanda yang bernama Tenho Tenho dan istrinya ini menyadari bahwa sebenarnya Maria memiliki potensi yang besar karena Maria itu anak yang aktif dan cerdas dan dia juga peduli dengan lingkungannya pada saat usia Maria menginjak usia 19 tahun Maria akan dimikahkan dengan seorang lulusan sekolah guru yang bernama Joseph Frederick Cali Sulualanda nah akhirnya mereka menikah dan pernikahan mereka dikaruniai tiga anak nah dari sinilah benarnya nama Maria Wollanda Maramis berasal karena saat mereka menikah maka ada di sana menghabiskan seorang yang sudah menikah itu memiliki nama yang merupakan nama gabungan antara laki-laki dan perempuan itu melihat kerasahan yang terjadi di Minahasa Maria akhirnya menulis sebuah opini dan gagasannya di sebuah majalah yang bernama Cahaya Siang Maria aktif menulis di berita tersebut seiring berjalannya waktu akhirnya Maria menjadikan sebuah organisasi yang bernama percintaan ibu kepada anak temurunya atau yang biasa disebut dengan nama Pikat organisasi ini dijirikan Maria pada tanggal 8 Juli 1917 dan semakin lama semakin berkembang Pikat berkembang pesat di beberapa daerah di Minahasa nah yaitu salah satunya ada di Maubi Ondano dan Motiling lain itu juga berkembang di wilayah Jawa seperti di Batavia Magelang dan Surabaya pada tanggal 2 Juni 1918 Maria menerikan sekolah rumah tangga yang terletak di Manado nah sekolah itu adalah sekolah untuk perempuan muda yang dinamakan dengan Holt Horn School Pikat nah selanjutnya pada tahun 1926 Pikat ini membeli tanah di Sariyo yang akan didirikan sebagai gedung Pikat nah 6 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1932 Pikat menirikan sekolah lanjutan nih jadi dari sekolah tadi ada sekolah lanjutannya lagi yang namanya sekolah guru putri kecuruan atau dalam bahasa belandanya disebut Offending School Vanvek Onderwits Ereksen yang merupakan kelanjutan dari sekolah yang tadi nah jadi disini sekolahnya itu sudah mulai berkembang dan bertingkat-tingkat nah konsep yang Maria berikan dalam sekolah ini disini adalah konsep keseimbangan antara ilmu yang memang harus dimiliki seperti ilmu membaca menulis dan ilmu sehari-hari seperti memasak dan keterampilan itu harus seimbang dan tidak ada ketimpangan antara ilmu yang didapatkan di sekolah seperti ilmu membaca menulis dan berhitung dengan keterampilan yang harus kita miliki sebagai manusia itu tadi semua merupakan tiprah Maria Walanda Maramis dalam bidang pendidikan lalu tidak hanya dalam bidang pendidikan dalam bidang politik Maria juga menunjukkan bagaimana dia dapat berdiri disitu nah Maria merupakan seorang yang memperjuangkan hak suara di Vokstrat pada zaman dahulu jadi Vokstrat itu merupakan DPR pada zaman dahulu dan yang di Minahasa itu namanya menjadi Minahasa Rat yang merupakan Vokstrat di daerah Minahasa nah saat itu perempuan tidak boleh ikut memilih namun berkat kegigihan Maria akhirnya pada tahun 1921 para wanita dapat memilih wakil-wakilnya yang berada di Vokstrat setelah perjuangan Maria yang begitu banyak akhirnya Maria sakit dan meninggal pada usia 51 tahun pada tanggal 22 April 1924 selain itu untuk mengenang Maria juga dibuat sebuah monumen di daerah Manado monumen itu merupakan monumen ibu Maria Warandama Ramis nanti akhir-akhir dunia selanjutnya Maria Warandama Ramis dianugerah sebagai pahlawan nasional pada tanggal 20 Mei setelah itu ada kata-kata motivasi nih buat kita benar-benar semoga dari ibu Maria Warandama Ramis yaitu pertahankanlah bang sama nah jadi segitu dulu video dari aku kurangkan lebihnya saya mohon maaf dadah sampai jumpa kembali yaaay 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 yaaay